Sebelum lanjut video ini, silahkan kalian klik subscribe bagi yang belum, supaya nambah semangat bikin videonya. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi gue mau review Akari Vita Grow, lanjut lagi ya. Ini udah satu bulan, udah jalan satu bulan, enggak tahu deh, sobat-sobat aja yang nilai ya, apa perkembangan dari ikan yang udah gue kasih pakan atari Vita Grow. Ini peletnya, kelihatan enggak? Blur-blur-blur. Nah ya, bagus ya. Nah, liat tuh di belakang gue. Dia kok udah ngeliat pelet. Kita liat peletnya sekarang tinggal segimana? Sikleten dong? Wuhh. Nah, segini ya. Udah kepake seprapat ya. Udah kepake seprapat. Gak enak. Lahap juga makan ya. Tapi, jujur gue nggak di-sponsorin ya. Nggak dikasih produk atau gimana-gimana ya. Ini cuma gue review aja aja. Jadi emang makanan ini lahap sih mereka makan cocok. Terus, kain gue itu yang paling berpengaruh adalah air. Air ini bener, kata dia. Di sini tuh dia bilang, ini ada bacaannya. Will not cloud water floating type. Jadi, air yang di tank ini nggak bakalan berkabut ya. Nggak bakalan berkabut. Dalam hati kata, nggak berkabut setelah dikasih pakan ini gitu. Emang sih, airnya itu normal-normal aja gitu. Bening-bening aja. Tapi, karena tank aquarium gue di rumah ini, Nggak gue pakein lampu ya. Jadi, lampunya itu cuma buat lagi lihat aja gitu. Video review. Jadi, ya nggak numbuh alga, nggak numbuh lumut gitu. Jadi, yang bikin numbuh lumut itu kan kadang yang lampunya itu nyala terus selama 8 jam gitu. Itu menurut gue ya. Jadi, karena ini tank gue nggak selalu pake lampu. Jadi, nggak ada numbuh ini ya. Nggak numbuh lumut, nggak numbuh bakteri-bakteri yang lain ya. Jadi, ya flat-flat aja udah begitu aja. Nanti gue bandingin sama yang pertama kali gue rekam videonya ya. Pas lagi bersih. Pas lagi bersih. Pas lagi bersih. kekasian tuh mereka udah pada nungguin tuh kuduh nanti ya lokasi dulu jadi makanan ini gue kasih biasanya dikit aja sih karena ini makanannya gede gini aja mungkin kali ya ini pasti gini jadi makannya ini tuh memang cukup terlihat besar jadi buat ikan-ikan yang buat ikan yang kecil-kecil itu yang rancu kecil itu baby rancu yang nggak kuat gitu makan dengan butiran ukuran ini gitu biasanya sih mereka dapat dari lepehannya dari yang ikan-ikan yang besar jadi abis mereka punya dilepeh terus mereka ngambil-ngambil lepehannya itu hancuran-hancuran dari makanan yaitu mereka makannya dari situ Oke kita kasih ya yang ukuran segini aja korsinya oke sekedar informasi ini mereka udah sempet gua puasain seminggu sekali jadi biar mereka lahap makanan juga bagus untuk kesehatan mereka juga musik musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dulu videonya kita lanjut ke video yang konten berikutnya ya semoga bermanfaat buat teman-teman dan sahabat-sahabat lainnya tentang review pellet Akari VitaGrow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati